Halo teman-teman, selamat datang di channel Godangnya Herdiana pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi terbaru dan nama aplikasinya adalah Media Tidak Terbatas jika kalian tertarik dengan aplikasi ini silahkan tap saja link downloadnya di deskripsi video setelah di tap, maka kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini silahkan tap lagi download dan setelah di download aplikasinya kemudian buka aplikasinya tap lagi terdaftar silahkan tap terdaftar maka akan diarahkan ke halaman pendaptarannya silahkan masukkan nomor telepon atau nomor ponsel kemudian masukkan nama masukkan kata sandi masukkan kata sandi lagi ulangi kemudian masukkan kode undangan kode undangan sudah saya letakkan di deskripsi video ini tap saja saya telah membaca dan menyetujui perjanjian kemudian tap lagi terdaftar jika sudah daftar silahkan di tap saja sudah memiliki akun dan masuk ya oke nah maka akan diarahkan ke halaman login ya masukkan nomor ponsel dan password kemudian tap gabung oke tap gabung ya nah login berhasil ya maka akan diarahkan ke halaman rumah ya atau halaman berandanya selanjutnya di tap lagi di bagian miliku ya untuk mengatur informasi pribadi yang diperlukan ya pada saat melakukan withdraw oke di tap saja di bagian disini ada info pengguna ya tap saja info pengguna nah disini silahkan jika nomor kelamin ini apa jenis kelaminnya pilih ya menentukan nah seperti ini kemudian penarikan akun nah silahkan disini pilih bank yang ingin dikaitkan ya atau yang ingin digunakan saya pilih BRI ya masukkan lagi disini nama bank ya kemudian nama dan nomor kartu bank oke disini nomor kartu bank ini diisi dengan nomor pening ya kemudian nama bank BRI ya dan yang nama ini nama pemilik bank ya nama pemilik bank oke jika semuanya sudah diisi kemudian tap menentukan ya tap saja menentukan nah ini nomor rekening sudah di kaitkan ya oke kemudian lagi langsung saja sekarang ke bagian menu rumah ya untuk mengerjakan tugas utamanya tap saja di bagian menu rumah nah di bagian ini ada aula misi ya silahkan pilih salah satu jaring sosial yang ingin digunakan ya untuk menjalankan misi utamanya kalau saya akan memilih yang tiktok ya yang ini oke langsung saja di tap go ya tap saja go nah akan diarahkan lagi ke halaman tugas di tiktoknya ya silahkan pilih salah satu tugas yang ingin dikerjakan terlebih dahulu ya kalau saya pilih yang paling atas aja yang ini ya di tap saja terima oke saya tap terima nah seperti ini ya berhasil mengklaim tugas nah sekarang lihat di bagian menu rekaman ya lihat di rekaman ya tap saja rekaman nah maka disini ada catatan pesan ya untuk diselesaikan oke sekarang langsung saja tap alamat tugas ya tap saja alamat tugas nah maka akan diarahkan ke halaman tugasnya ya di tap saja gambar lope ya kemudian di screenshot nah seperti ini ya di screenshot sekarang kembali lagi ke aplikasinya lalu kirimkan ya dan tap di tombol plus ini ya untuk mengambil gambar yang tadi di screenshot izinkan ya jika ada notifikasi seperti ini kemudian choose file pilih gambar yang tadi di screenshot nah yang ini ya kemudian kirimkan tugas tugas berhasil dikirim ya nah itu untuk cara mengerjakan tugas utamanya jika kalian ingin tugas yang lebih banyak dengan komisi yang lebih tinggi nah disini ada paket PIP ya PIP 1 8.000 PIP 2 430.000 ya sampai dengan PIP 7 ya akan dibaca saja ya disini tugas yang PIP 7 ini 325 PCS komisi rujukan tingkat pertama 4.300.000 komisi rujukan sekunder 645.000 ya dan komisi rujukan tingkat 3 tingkat 430.000 metode pembeliannya bisa ke BT ini apa Bitcoin atau apa ya atau ke OVO ya nah itu untuk cara meningkatkan levelnya jika sudah tap saja bayar jika yakin namun jika kalian ragu-ragu atau tidak yakin dengan aplikasi ini sebaiknya jangan gunakan dulu ya PIP nya oke back lagi selain mengerjakan tugas utamanya kalian juga bisa mengundang teman ya yang ini bagikan ini di tap saja nah ini berupa kode QR guys ya jadi tidak ada link tautan yang bisa disalin ya jadi untuk bisa mengubahnya menjadi sebuah link yang bisa di share gitu ya ke jaring sosial di screenshot aja ya di screenshot dulu nah setelah di screenshot seperti ini kemudian kalian unduh aplikasi QR and barcode nah yang ini ya silahkan cari di playstore banyak ya oke saya buka dulu ya ini QR kodenya aplikasi QR kodenya nah selanjutnya di tab gambar foto yang ini ya tab saja icon ini ya nah disini ada notifikasi foto dan foto yang ini picasa ya pilih yang ini ya pilih yang warna ungu yang ini oke atau yang paling kiri nah selanjutnya cari yang tadi di screenshot oke yang ini ya nah akan tampil disini linknya ya silahkan ini disalin ya di copy salin kemudian di share misalkan mau di share di jaring sosial apa gitu ya kalau saya misalkan di whatsapp group ya saya di share di whatsapp group misalkan ditempelkan disini kirim nah ya seperti itu cara mengirimkan kode undangan dan jangan lupa kode undangannya dikirimkan juga ya karena ini di aplikasi ini itu kode undangan dengan link pendaptaran dipisahkan gitu ya tidak secara otomatis langsung ada gitu ya jadi kode undangan dan link itu dibuat secara terpisah ya oke baik lagi ya lanjut sekarang ke cara penarikan ya untuk cara penarikan silahkan di tab di bagian menarik yang ini ya tab saja menarik nah maka akan diarahkan ke halaman penarikan ya silahkan disini pastikan sudah di ini ya diisi tadi sudah ya kalau saya sudah diisi selanjutnya masukkan nominal yang ingin ditarik ya jika sadonya sudah mencukupi dan disini ada biaya penarikan sebesar 7500 plus 3% ya setelah semuanya diisi ya mulai dari bank ini ya bank yang dikaitkan kemudian nama pemilik bank nama nomor kening dan langsung saja tab menentukan ya tab menentukan itu untuk cara penarikannya ya jika kalian memiliki pertanyaan atau keluhan kalian bisa menghubungi adminnya ya silahkan di tab saja tolong nah yang ini ya di tab maka kalian akan diarahkan ke halaman kontak layanan pelanggan ya silahkan ini dibuka di aplikasi telegram ya karena disini keterangannya nomor pelanggan dalam kurung telegram berarti ini menggunakan telegram ya oke itu untuk cara menghubungi admin di aplikasi ini oke teman-teman cukupkan sekian dulu ya review kali ini tentang aplikasi penghasil uang terbaru yang bernama media tidak terbatas ya semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan share agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang berkualitas lebih baik dan up to date sampai jumpa lagi pada video ulasan berikutnya selamat menikmati